Jangan lupa bagaimana kita menciptakan masyarakat ITS yang religius. Maksudnya, dia boleh membangun mengikuti perkembangan teknologi ilmu pengetahuan. Tetapi jangan lupa bahwa kita ini punya ketatutasan. Bagaimana juga kita membentuk akhlak budi pekerati dari masyarakat dan keluarganya tersendiri. Kemudian dari aspek ekonomi, pendidikan, kemudian kesehatan, ini juga menjadi titik fokus dari perhatian kita. Yaitu kebutuhan dasar masih menjadi prioritas. Kebutuhan dasar kita masih menjadi prioritas. Itu yang beberapa hal, empat hal tadi. Ini yang menjadi fokus kami. Selain itu bagaimana menumbuh kembangkan kreativitas daripada pemuda. Yang merupakan angka terbanyak dalam komposis penduduk ITS. Itu juga menjadi perhatiannya. Ya, mengenai kesuksesan memang untuk sampai pada jabatan ini yang pertama ya kita bersyukur pada Tuhan Maha Kuasa karena kepercayaan itu masih diberikan kepada saya melalui masyarakat. Tentu dengan pemilihan langsung, keinginan masyarakat memberikan tugas tanggung jawab kepada saya untuk bagaimana kita memperjuangkan pembangunan maupun secara fisik dan non-fisik di Kepada TTS. Dan saya anggap bahwa yang pertama itu karena risiko dari Tuhan, kemudian dukungan daripada masyarakat, kemudian yang mungkin menjadi dukungan utama ya. Mungkin pertama, kami mulai berkarya, bertugas sebagai anak daerah juga dari awalnya di situ. Sehingga inilah kepercayaan yang diberikan, kemudian ya ada tawaran-tawar pembangunan ke depannya, bagaimana kita mengangkat kebutuhan-kebutuhan dasar yang masih menjadi pergumulan pokok itu. Sehingga ini menjadi fokus saya waktu lalu dengan tingkat kesehatan yang masih rendah, pendidikan, terus infrastruktur, kemudian bagaimana mengingatkan ekonomi. empat pilar ini yang menentu sekali dengan masyarakat seginilah mungkin mendorong untuk, ya kami juga dipilih untuk memperjuangkan hal-hal ini gitu. Kalau dari perjalanan, yang pertama tentu, ya karya kita mulai dari pendidikan, baik pendidikan dasar, SMP, kita jalanin di kota Soe, kemudian SMA ya kami di SMA Negeri Kupang, saya telah terbelakang peternakan, dari fokus peternakan, kemudian ya bekerja tahun 1984 di daerah sendiri, kemudian dipercayakan berkarir di bidang peternakan, sampai kepala dinas, kemudian dipromosikan ke jenjang yang lain, yaitu dipercayakan jadi asisten satu, kemudian ya diberi kepercayaan ya dengan adanya pemilihan langsung, adanya dukungan masyarakat, saya diminta untuk ikut maju ya kami, ramai-ramai maaf ikut dan akhirnya ya dipercayakan seperti sekarang, ya. Hambatannya yang pertama, saya pikir ada, tadi ada empat hal, pembangunan menjadi fokus, itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi. Hambatan paling utama yaitu di daerah ini, kita ikut membangun, tetapi kondisi alam ini kadang-kadang juga, kalau mobil yang tidak bersahabat juga demikian, ini daerah yang terkenal dengan rawan bencana, bencana, jadi kalau kekeringan yang panjang mengakibatkan bencana, kalau hujan berlebihan juga mengakibatkan bencana, bencana itu selain bencana alam, tetapi bencana kemanusiaan, terjadi gagal panin ada di sana, sehingga terpiasnya adalah munculnya masyarakat yang kurang pangan, ketersediaan pangan kurang, biasanya kelopok-kelopok yang paling rentan, anak-anak ibu-ibu hamil menyusui ini, yang menjadi persoalan pertama mereka hadapi itu.